Hai semuanya di sini, so hari ini saya akan tunjukkan kepada anda salah satu strategi yang kita guna untuk tips kita akan berikan tips kepada anda bagaimana macam contoh semalam 1 March gold ramai yang lost dan ramai yang MC ya sebab kita tak dapat predict market so dengan menggunakan data yang lepas kita dapat predict market setakat mana ya so apa yang kita buat kita pergi ke laman web website ni time date entire date so kita kena cari the same day the same date pada hari ini contoh pada 1 March tu so kita mencari day contoh 2023 ya of course kita mesti kena guna support resistance dan supply in demand juga sebagai kita punya confirmation tetapi dengan adanya data ini kita dapat predict market tu dia sampai takat mana dia boleh pergi dan dia turun sampai mana boleh pergi ya so kita ambil 2023 adalah data yang terdekat iaitu 1 Disember 2023 Jumaat Friday sama pada 1 March Friday juga so selepas kita dapat tarik dan hari yang sama barulah kita akan buka kita punya kita punya OHLC data analysis kita boleh buat secara manual jika kita ada masa kan untuk permulaan boleh buat secara manual so bila dah dapat date dan tarik yang sama dan nearest ataupun yang terdekat dengan hari 1 March tu kita akan cari candle candle 2 dan kita calculate candle 2 itu dinamakan mad trading dan daripada open price calculate sampai high price dapatkan dia punya total pips begitu juga daripada open to low dapatkan dia punya total pips dan selepas dia punya total pips kita apply pips ini kepada the open price pada hari ini 1 March tu ya tetapi sebelum kita apply kita kena pastikan the current candle type 2 sama ada dia bullish ataupun bearish so jika dia bullish macam contoh 1 March tu kita punya candle adalah bullish dan kita fokus open the lowest open the lowest pips tu daripada calculation candle kita kena letak di bahagian bawah dan the highest total pips tu kita kena letak di bahagian atas so contoh kita menggunakan indicator OHLC data analysis ni kita ambil time frame 1 day di 1 dan kita ambil data 2 2023 2023 2023 2023 2023 2021 adalah Friday juga ya Friday kan 1 Friday dia sama tarik dan sama hari dan inilah hasil dia dia punya range yang kita dapat pada 1 March tu 2024 so nampak tak so kita dapat lihat dia punya dia tepat ya tepat betul betul dia punya dia touch line kat bawah ni dia naik atas kan so kita dapat hold so ini adalah salah satu tips so jika anda masih lagi struggling dan selalu MC dan selalu loss dan juga selalu depo coba anda apply strategi ni di dalam trading anda yaitu dengan cara gunakan data yang lepas dan total pips high total pips low apply kepada the current open pada hari ini ataupun trading pada hari ini lepas tu kita akan dapat range yang betul so walaupun kita dapat range yang betul pastikan kita faham bagaimana candle tu kita kena faham trend candle bullish ke ataupun bearish saya nampak tak so 1 March ni kita entry sini dia naik atas kan so kita pun tahu hold setakat mana 200 pips ke 300 pips ke so kita boleh hold sampai tipi kat sini saya nampak tak dia menggunakan data yang lepas alright so itu sahaja saya harap tips ini sedikit sebanyak boleh membantu anda agar anda pun boleh buat persediaan di dalam trading setiap hari kita ya sebetulnya ada banyak strategi tetapi saya lebih guna suka data ini sebab data ini data adalah jejak yang telah ditinggalkan oleh market itu sendiri sebab kita gunakan data itu sebagai kita punya panduan guide untuk entry dan tipi kita alright terima kasih dan kita jumpa lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih